oke teman-teman kita lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pengecekan tegangan dan untuk sepul sudah kita pasang pada unit mesin dan sudah kita tutup karena ketika mesin nyala itu akan menyemburkan oli jadi kita tutup untuk kabel sepul ada tiga kabel ya kemarin kabel hitam itu ke CDI untuk kabel putih dan merah adalah kabel pengisian ini pengisian putih dan merah gitu ya teman-teman ya dan kabel putih dan merah ini terhubung dengan dioda bridge karena kita memakai kiprok rakitan memakai kiprok rakitan pengisian yang menggunakan 2 SCR ya ada di dalam sini serinya DT151 ya jadi sistemnya kiprok adalah full wave atau full gelombang ya karena apa pengisian dengan sistem full wave ini lebih sempurna oke teman-teman ya sebelum kita lakukan pengukuran tegangan kita lihat skemanya dulu ya oke teman-teman nanti teman-teman harus memposisikan avometer digital ini pada skala VDC di skala 20 oke kemanya adalah seperti ini kabel putih dan kabel merah itu kalau belum terhubung dengan unit kiprok atau unit sebelum masuk ke dioda bridge itu tegangannya adalah sekitar 30 VAC ya atau bahkan bisa lebih gitu ya teman-teman ya nah kabel merah ini juga sambung ke sini ya dan ini yang kabel putih atau bisa dipulak-balik karena tegangan dari sepul ada VAC gitu ya setelah masuk ke kiprok nanti output disini yang akan men-supply untuk lampu untuk aki ya dan juga mungkin juga klakson gitu ya oke kita langsung aja kita cek tegangannya ya untuk pengisian ini untuk kabel men bisa ambilkan di kodi ya kodi atau ground tersebut dengan masa ya secara yang yang plus ini juga ke positif positif dari output pengisian ya di output pengisian ini menuju ke aki ini ya teman-teman saya yakin bisa dipahami kita lihat dulu tegangannya ya sebelum mesin nyala disitu terbaca 12,87 volt ya 12,87 volt ini dalam keadaan mesin belum nyala ya sekarang kita cek pada saat nyala ya oke teman-teman jangan sampai lupa kalau mengetes tegangan supaya posisinya jadi DCV ya oke teman-teman ini pada saat mesin nyala ini terbaca ada kenaikan ya 14,1 ya atau 14,15 volt ini dalam keadaan stasioner ya teman-teman ya jadi kalau ada peningkatan pada saat mesin nyala yang tadinya 12 volt sekarang mesin nyala menjadi 14 volt maka 10 volt itu dikatakan berhasil ini masih tanpa beban ya teman-teman kita coba naikkan RPM nya dengan RPM naik tentu saja nanti kita akan ikut naik ini masih tanpa beban ya teman-teman jadi ketika mesin nyala itu ada peningkatan tegangan ke 14 volt kita turun lagi ke 12 volt karena apa? karena mesin dalam keadaan off oh iya kita coba lagi ini teman-teman ya naik lagi ya ini naik lagi sekarang kita hidupkan dengan ketika mesin nyala 14 volt ya ketika kita beri beban lampu depan oke kita beri beban lampu ya beban lampu disini ini menjadi 13 volt ini keadaan dengan lampu ya beban lampu ketika kita matikan beban lampu nya kita matikan ya dia akan naik ke 14 volt jadi posisi mesin nyala dia akan mencapai tegangan 14 volt gitu ya teman-teman dengan seperti ini maka 10 pengisian adalah normal oh gitu ya teman-teman ya tuh teman-teman jadi seperti itu oke teman-teman jadi seperti itu cara men-sepul ya CL100 mulai dari penampian dan juga pengisian disiakan teman-teman untuk berkarya berkreasi dan juga nanti apa yang kita tunjukkan ini adalah sebagai embryo ya embryo untuk teman-teman mengembangkannya oke selamat berkarya selamat berkreasi sukses selalu untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh